Intro Wah besti besti kita lagi ada di salah satu tempat yang lagi viral nih Viral banget di sekarang namanya Sego Ndok Mbak Asi Wah tuh kalian bisa liat ya ini kita mau buatin apa mas? Bro dadar crispy Jadi Ndok itu artinya telur Oh Ndok itu telur Buat temen yang gak ngerti jawa ya Terus Sego itu apa bar? Sego itu nasi Sego Ndok Jadi ini panas banget ya mas minyaknya itu ya besti bisa keliatan Untuk telur dadar disini bener-bener pure dari telur loh besti Dan ditambahkan daun bawang biar makin sedap Baru deh digoreng ke minyak goreng yang panas dan melipas Supaya telurnya bisa crispy Setelah matang telurnya disajikan bersama dengan cobek yang sudah diberi sambal Ada pilihan sambal ijo, sambal tomat dan juga sambal bawang Yuk ah bara Olif langsung aja unboxing Udah jadi besti Oke nah kita tunggu di meja ya mas Udah gak ada paru juga Oh iya udah pesen tadi ya Udah pesenin nanti kita makan Yuk Udah 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 mbak Asi Ini dia nih se-krispi apa ya telurnya Seperti apa rasa sambal mbak Asi kita coba Ini tuh Udah digoreng dibakar lagi Uuuuh Cobain original dulu deh Ya Um Legit kayak kue ya telurnya ya Hmm Enak banget Sambalnya Kita cocol pakai telur ya Yang punya aku ini sambalnya sambal ijo ya Sambal hejo Dan spesialnya ya disini karena banyak yang digoreng Ate Jadi dia pakai nasi daun jeru Karena cocok banget menurut aku Dan makan pakai sama telur ini nih Telur crispy Langsung aja kita, ini telurnya, campurkan sama sambalnya Langsung aja kita, wak-wak pakai nasi Ui, telurnya benar-benar gurih Walaupun cuma nasi dengan telur, tapi benar-benar bisa sememikat itu loh bestie Salah satu spesialnya disini, kalau kalian makan pasti dapat bayang krispih sama nasi deski Jujur, menurut aku ya, telur krispih sama nasi, daun jeruk dan bayam aja, ini segini aja udah enak banget Cabai hijaunya the best, aku cobain ini, cabainya tuh bikin rasanya lebih gurih ya Jadi pedasnya tuh sedikit, tapi gurihnya lebih maksimal, auto, naging, bikin langsung Itu dia, itu dia Telurnya doa banget, pasti bendo kalau kita kasih udang nih bestie Iya bestie Udang balado, coba udangnya dulu ya Yang gak cukup makan nasi sama telur aja, disini juga punya udang baladonya yang mau menampakkan diri Udangnya dimasak bersama cabai potong dan pelengkap lainnya Lalu tambahkan bumbu baladonya dan dimasak lagi deh sampai sempurna Manis, gurih, asam segar Ada pedasnya juga, karena udang balado jadi ada pedasnya Dan dia udangnya juga, ini udangnya fresh banget, bau anis dari udangnya juga hilang bestie Karena bumbu-bumbu dari baladonya Ditambah sama udangnya yang fresh dan pedas gurih ini semakin menggelora di lidah OMG bestie makan nasi dan udangnya, ya ampun pasti mengguncang lidah dan lambung Ini ada paru Parunya mulai bermain di lidah dan bisa bersaing sama udang baladonya Mereka punya paru di cabain ini gak kaleng-kaleng lo bestie Karena masak paru ini susah-susah gampang Kandol Gurih, pedas, dan parunya itu super-super lembut banget Kalau kita lihat dari teksturnya orang ya Mungkin ini karena kemis dulu abis itu digoreng mungkin agak kering gitu Kering banget, tapi ternyata gak tempuk banget Ini ya, si parunya aku semuanya dia potong kecil-kecil Jadi itu kayak, apa ya Makannya tuh bikin nambah terus karena gak berasa Gede dan tebal dan keras Jadi tambah lembut Kita makan lagi Si pecinta ceker-ceker ada juga nih ceker merconnya yang Endul Bin Nagis Rasa cekernya, karena ini mercon ya Agak nendang di mulut tuh, di lidah agak nendang Tapi pedasnya tuh pedas-pedas nagi Mas Arpen cobain Nambut banget ya kulit dalam cekernya Gede-gede lagi ya, kayak gini ya Ya, kulit cekernya juga yang gede-gede gitu loh Rasa pedas, bawang putihnya, bikin gurih dan mercon Kita tadi pesan sambal tomat juga Biar kita cobain juga ya sambalnya nih Aku penasaran kalo telurnya kan masih sama Tapi penasaran sama sambal tomatnya nih Kalo udah ketemu nasi sama telur gini Gak boleh sendirian dong besti Harus pake sambalnya Benikmatnya suapan demi suapan Sampai bikin gak mau berhenti Gimana, Anggol? Lebih enak Luka banget ini Terus dia segar-segar karena ada jahe-jahenya juga ya Rasa jahenya dikit kalo bikin segar rasanya gitu besti Buat kamu yang penasaran bisa langsung cobain telur dadar dan aneka lauk pauk disini yang ada di Cikarang Bekasi Selamat mencoba besti Berapa karennya untuk segondok mbak asih yang ada di Cikarang? Sekarang ratingnya dari 1 sampai 10 adalah Sambil Mantap, untuk pertahankan ya wajib banget dicobain besi besi Masak enaknya Tandanya bikin lapar, upload Terima kasih